Bismillahirrahmanirrahim Pimpinan Dewan Mu'min Itu julukan Amir al-Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khotob merupani Amir al-Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khotob Dititiki mawansaka Mugah 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 walaikan tiga sapa Umar bin Khattab sami itu midangan sapa inksun Rasulullah Muhammad SAW sami itu midangan sapa inksun Rasulullah Muhammad SAW Maksudipun kanci Nabi Muhammad SAW Nidangan Rasulullah Muhammad SAW Ya ulu alih nanti kosoku kanci Nabi Nanti kosoku Rasulullah Muhammad SAW Nanti kanipun innamal amalu biniyatilah inndahu innamal amalu biniyatilah innamal amalu utami innamal amalu angin pastine angin pastine utami utami sahih piro-piro amal angin pastine utami piro-piro amal iku biniyati kelawan niya biniyati kelawan piro-piro niya innamal amal ku mili it innamal amal ku limri in Angin pasti naikku tetap Angin pasti naikku tetap Katwe saban-saban Awak-awakan ya Ma utawi barat Ma utawi barat Mawa panggiat Mawa panggiat Sopo imri'in Sopo Seseorang Sesungguhnya sahnya amal itu Tergantung daripada iamnya Setiap Tergantung Setiap amal Famangkana mengko utami Sapa-sapa nebo Famangkana mengko utami Sapa-sapa nebo Iku kanat ono Iku kanat ono Iku kanat ono Opo hijrah tuhu hijrah pindai Iku kanat ono Iku kanat ono Iku kanat ono Opo hijrah tuhu pindai hijrah dari yang kita sudah Islam seperti ini kemudian ul-maluk aliran ia itu berarti memanfaatkan kata hijrah kalau kita Islam sudah memanfaatkan apa yang jari-jari Islam sudah tidak perlu hijrah kalau yang dimaksud adalah hijrah secara indah kalau hijrahnya Nabi itu memang dari majin apa dan di Mekah ke Madinah untuk dakwah yang lebih diterima di Madinah ini khobar yang kanak wahwa Tuhan warasuli gila nutusani Allah pindai man iku ila Allah warasuli gila nutusani Allah pindai man iku ila Allah warasuli gila nutusani Allah jadi kalau orang yang pindah dari yang tidak baik menjadi baik itu karena Allah dan Rasulnya maka ternilai hijrahnya itu perubangan permindahannya itu dari menjadi yang lebih baik itu karena Allah dan Rasulnya tetapi kalau niatnya itu kemudian tidak baik tika tidak karena Allah dan Rasulnya hijrahnya karena kepengen tren bukan apa itu bukan bukan nanti hijrah itu dari yang gak bercadar menjadi bercadar bukan itu memang si orang sadaran salah orang sadaran juga ada dasarnya seperti itu harus terus dari yang gak jungklang itu jadi jungklang apa itu arti hijrah bukan itu ini udah jungklang juga sebenarnya jadi hijrah itu diartikan yang sesungguhnya dari yang gak baik menjadi lebih baik jadi yang baik menjadi baik atau mungkin kamu hidup di satu daerah yang disitu mayoritas bukan muslim atau kamu dakwahnya disitu dan diterima bertahun-tahun dan terima oleh masyarakat sulit untuk berdawah kemudian pindah ke satu tempat yang justru diterima lebih bagus dakwah islamnya kamu oke itu namanya hijrah yang sulitnya jadi jangan karena hijrah itu hanya karena ingin populer ya dari tidak islam menjadi islam kemudian kepengen bin mazgur terus jadi pendakwah hanya karena nah itu sudah salah niat terus kamu pengen mondok hanya kepengen jadi kiyoim jadi ustad niatnya sudah salah niatkan untuk mencari ilmu menghilangkan kebodohan meluhurkan agamanya Allah ya membantul starinya atau menjaga syariatnya Rasulullah Muhammad itu niat-niat yang diperbolehkan sebagaimana menurut mahasiswa sekarang waman notawisa panemong iku kanak ono opoh hijrah tuhu hijrah yaman waman notawisa panemong iku kanak ono opoh hijrah tuhu pindah yaman itu hijrah yaman ono iku lidunya kronodunya akemong apa yang ingin mergap bisa hijrah kanak dunya yusibuga mengkongenani mengkongenani sokoman ik dunya mengkongenani sokoman ik dunya awim ro'atin awim ro'atin utawa marang wang wadun atau krono wang wadun hijrah hanya krono wang wadun mundur kepingin gole bojo ya li bojo temen awim ro'atin utawa krono wadun wadun yang ibu mengkongenani 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 sokoman ik imro'ah yang ibu mengkongenani nikah sokoman ik imro'ah sokoman ik imro'ah ik iku ilama marang barang hajarokan pindahkan hijrah sopok emad ilaihi marang emad ilama marang barang hajarokan hijrah sopok emad ilaihi marang emad rohahum riwayatakan ing hadis rohahum riwayatakan ing hadis sopok imam al hadisina koroh imame imam al muhadisina koroh imame ahli hadis koroh imame ahli hadis romani abu abdillah muhammad bin ismail ya iku imam abu abdillah muhammad bin ismail bin ibrahim bin mughiro ibn bar dis bah bar dis bah al bukhori kambungso bukhori al bukhori kambungso bukhori pis saki hai hi ma'i dalam kitab sakhe hai imam kushayri lan maksudnya imam bukhori kambungso bukhori kambungso bukhori kambungso bukhori kambungso bukhori lororone al aladain ikam utawi lororone aladain ikam utawi lororone humayu aladaini humayu aladaini humayu aladaini aladai amal aladaini buhari wa abu khusain muslim bin hujad bin muslim al-usyari an-naysabur terkenal imam muslim langkape niku al-adhani kamu tau bih lorolore ya shahih imam shahih buhari muslim umayu al-adhani iku as shahul kutubi luwih shahih shahih piro-piro kitab as shahul kutubi luwih shahih shahih piro-piro kitab luwih shahih shahih piro-piro kitab shahih al-usyari fati kangten anggit kangten karan namanya kitab warimu shahih al-usyari fati kangten anggit kutubi luwih shahih setelah al-qur'an itu namanya hadith dasar islam dasar islam namanya hadith nah diantara hadith-hadith menikah ya itu ada kitab yang sangat valid atau shahih itu diantara dalam kitab buhari dan muslim nah buhari muslim itu termasuk diantara kitab-kitab hadith yang paling shahih sementara sementara sekian dulu ya ini kitab-kitab hadith yang paling sahih adalah kitab setelah itu ada kitab lain dari orang buhari muslim ada abu dawud sunar abu dawud ada iwam nasa'i abu dawud itu ada 2 jilid iwam nasa'i dan iwam nasa'i iwam nasa'i iwam nasa'i terima kasih terima kasih